Semakin tingginya angka kekerasan yang dilaporkan sama Komnas Perempuan atau P2TP2A Itu berarti kabar bahagia, kenapa? Karena berarti orang udah sadar untuk melaporkan Mau dibilang cukup, sejauh ini saya rasa memang cukup Tapi kemudian memang ini jadi PR besar bagi pemerintah-pemerintah di daerah Kenapa gak ganti nama aja sih mbak? Itu kan susah banget orang korban gitu kan Misalnya kita udah shock nih, gue tromani nih PP2P, apalah ini namanya gitu loh Coba, bisa gak Pak Anies disampaikan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Inilah basa-basi opening dan juga pembukaan dalam semua acara-acara Baik di parlemen ataupun di pemerintahan Harusnya kalau Youtuber tuh lu harus lebih semangat gitu loh Enggak, karena kita mengundang satu orang pemerintah Satu orang parlemen yang semua acaranya diawalnya dengan protokol-protokol Kepada Bapak Kevin Hatu, terima kasih atas kedatangannya Bapak Divio Sudah hadir bersama kita? Masuk ke digital Yang pertama Dit, siapa Dit? Nah ini harus gue baca Lihat contekan dulu ya Ini bukan karena kita gak mau ngapalin namanya Iya, tapi saya challenge Anda untuk bisa sekali baca, sekali nyebut Itu pasti challenge ya Dia aja ngapalin namanya lama loh Iya Butuh 7 tahun kita ngapalin namanya ya Ada salah seorang policy manager di tim gubernur untuk percepatan pembangunan Daerah tertinggal, enggak deng Tim gubernur untuk percepatan pembangunan Provinsi DKI Jakarta Ada Mbak Nalikoy Insowi Binderi Sarwom Atau Mbak Neli Halo Mbak Neli Halo Betul Yang S1 dan S2 nya sekolahnya di Delhi Nanti kalau dikasih judul di Youtube tuh pasti habis langsung tuh fontnya tuh Karena namanya panjang CG ya Oke Yang berikutnya Ari Seorang anggota DPRD DKI Jakarta Dari fraksi Bang Giring Iya kan Bro, bro Bro Giring Iya, iya betul Sis Mili Hai, selamat malam Nama panjangnya? Siapa dia? Gampang Sis Mili Eneng Coba, coba Masa ini juga gak hafal loh Ya, ini harus nyentik juga nih Lu tuh kasih kerjaan gue yang enggak enggak ya Coba, coba Coba, coba Supaya gak salah nih Gampang Karena pronunciationnya kan juga Coba, coba Eneng Malia Nasari Nah Betul Betul kan? Iya, itu Mbak Neng Mbak Neng Di Jawa Barat tuh Lempar batu tuh pasti ketemu aja salah satu Eneng Coba namanya Eneng Gak mungkin gak ada Pasti ya, ada satu keluarga Pasti selalu ada Eneng ya Iya Tapi sebelum bicara mengenai Eneng Dan RIS dan macem-macem ya Gue menarik ke Mbak Deli Mbak Deli ini S1 S2 di New Delhi nih Mbak Sementara lagi viral Di media sosial kita tuh selalu aja Di FVIPnya tuh Ada video-video street foodnya India gitu Yang secara higienitas tentu Eneng-eneng Agak mungkin berkeberatan untuk Memakannya gitu Terus warna-warna cerah dengan pewarna tekstil Dan mencuci dia di air-air yang relatif Tidak terlalu bersih ya Coba dikasih klarifikasi Betul gak itu wajah street foodnya Deli? Ya kalau misalnya memang mau dibandingkan dengan Di Jakarta Memang kurang ya Kalau di New Delhi itu Saya gak tau apa memang tingkat higienitasnya Memang seperti itu Sehingga kita orang Indonesia yang terbiasa Dengan segala sesuatu yang bersih Menyanggap itu sangat unhygienic Tapi sebenarnya sih Kurang lebih gitu sih Enak Tapi ya Enak Kalau dibilang orang Indonesia bersih Enggak juga sih Mbak Ya kan Abis ngitung duit Taruh di sini Abis itu Ngeracik ya kan Itu Nah tapi ini masih kayaknya Thresholdnya di atas itu gitu Jadi pernah minum cah Tau cah enggak? Enggak Cah itu air Kalau bisa Cah ya cah ya Cah ya Cah itu sebenarnya Teh susu aja Kayak teh tahrik Tapi ala India Jadi memang Thai tea gitu Thai tea ya betul Jadi pernah memang Witnessing Bagaimana ketika dia lagi mencampur itu Mungkin saking panasnya di New Delhi Keringatnya itu jatuh Masuk ke dalam Masuk ke situ Bonus Itu belum ekstrim-ekstrim banget ya Yang paling ekstrim Mbak Mbak Dia ngacau air Iya Kalau digambar-gambar kan FYP di tweet di Instagram kita kan agak brutal tuh ya Apa yang paling ekstrim? Kak saya sendiri sih gak pernah lihat ya Anda anak diplomat soalnya iya Makannya selalu pakai garpu dan Table manner Table manner Iya kan Kalau gak pakai toksido gak bisa makan Anda kan Jadi memang salah Tapi pernah sesekali coba gitu ya Mungkin lihat pas lagi di jalan Lihat Kalau di jalan apa ya Gak ada ya makan Iya ya oke Jadi di Jakarta jauh lebih baik ya Kondisi street foodnya dibanding ini ya Iya jauh lebih baik Berarti Pak Anies kalau jadi gubernur di Delhi Mungkin akan bisa mengubah Agak susah sih Anda pun gak yakin Pak Anies bisa jadi Wali Kota Anda gak yakin Pak Anies bisa mengubah Kondisi yang agak parah Kemudian jadi lebih baik Saya harus lihat Pak Anies geleng-geleng kepala dulu Oke dit apa isu kita hari ini Apa nih Jadi ini berita dari CNN Indonesia Ini grupnya Budi Dulu Budi sebelum kesini Kita amankan Dari situ tuh bikin kerusuhan Kasus pelecehan seksual di Jakarta Meningkat gitu Jadi setelah ada undang-undang TPKS Terus ada Permendikbud juga gitu kan Yang mana isu Kekerasan seksual Plecehan seksual ini menjadi Sesuatu yang Ramai dibincangkan Terutama di Kalangan SJW gitu Oke Nah sekarang Ternyata pada faktanya Angkanya Meningkat Gue bacain sedikit boleh ya Boleh Pake suara news anchor Pake suara news anchor Sudah lama tidak dipakai Coba Kasus pelecehan seksual di Jakarta Pada tahun 2022 Dibanding tahun 2020 Kasus pelecehan seksual Meningkat hampir 2 kali lipat Wakil Gubernur DKI Jakarta Mengungkapkan kenaikan tersebut Berdasarkan dari laporan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Wow Berdasarkan data ini Jumlah kasus pelecehan seksual di Jakarta Pada 2020 Ada 8 kasus Angka itu menurun 7 kasus Di tahun 2021 Masih di eranya Pak Anies Namun pada 2022 Angka tersebut melonjak Menjadi 15 kasus Padahal baru memasuki Pertengahan tahun Gimana? Sis Siapa dulu Dib? Mulai Sis Mili dulu Sis Mili dulu Ini melihatnya Ini Wajar kah? Atau Atau ini justru puncak Ini gunung es aja gitu Yang diketahui Pak Wagup Hanya gunung es aja Sebenarnya banyak yang Persoalan yang Yang belum tersentuh Selama ini juga Kalau dilihat dari tingginya Angka Itu tuh sebenarnya bukan Kabar buruk menurut gue Ini tuh udah kabar baik hari ini Kabar baik hari ini tuh Menurut gue adalah Semakin tingginya Angka kekerasan Yang dilaporkan sama Komnas Perempuan Atau P2 Tp2A Itu berarti kabar bahagia Kenapa? Karena berarti orang udah sadar Untuk melaporkan Jadi kan itu data ya Data itu didapat dari orang yang melapor Nah Tadi kan udah disinggung juga tuh Ini kan cuman kayak ya Batu esnya aja tuh Jadi kalau yang lapor aja segitu Bayangkan yang gak lapornya berapa Kalau misalnya kita hitung 1 per 10 Kalau ternyata 1 per 2 Kan bisa jadi lebih banyak Jadi menurut gue ketika Target misalnya 10 kali lipat Yang diterima sama P2 Tp2A Berarti apa yang dilakukan Dengan penyadaran Bahwa kekerasan seksual Ada di sekitar kita Itu berarti sudah D disadari Tapi kalau misalnya masih 2 kali lipat Peningkatannya Masih cemen Masih cemen ya Harusnya lebih banyak Harusnya lebih banyak Oh jadi sebenarnya Itu artinya orang mengaku Iya harus Semakin banyak orang mengaku Terus semakin banyak Berarti orang-orang yang bersalah Di hukum gitu ya Gak juga sih Bisa jadi mungkin gak dihukumkan Karena kan Apa ya Dari segi Sudut pandang Orang yang melapor itu Tidak semuanya Ditindak Atau dipandang Sebagai Tindakan pidana Tapi ada juga Misalnya yang diselesaikan Dengan penanganan Kayak misalnya Penanganan itu Dia butuh pelayanan psikologis Dia butuh pelayanan kesehatan Atau dia perlu Pelayanan akses Ruang aman Misalnya Gak Gak juga Keakses hukum ya Gak langsung tiba-tiba Ujungnya bui gitu ya Atau kebiri gitu ya Gak Gak ada Kan memang kita juga Gak punya hukum itu Dan gue sebenarnya Agak pesimis sih Sama Apa Tindak pidana Soal Kekerasan seksual itu Kita juga Sebetulnya belum punya kan Untuk Hukumnya sendiri Kita tuh Sebetulnya belum ada TPKS itu kan Bagaimana Korban dilindungi Bukan bagaimana juga Pelaku diberi hukuman Kan kita gak ke situ Jadi yang kita Lakukan sekarang itu Bagaimana nih Korban-korban Kekerasan itu Dilindungi Atau kita ternyata Masih dasar Bagaimana korban-korban ini Bicara Malah Beberapa otoritas yang Harusnya menangani Mengatakan Ya Damai aja lah Kalau bisa Ini kan aib keluarga nih Ya kan Aib kamu Damai aja lah Itu kan kita masih Pake budaya lama ya Bosan banget kan Kalau kita masih ngomongin Hari ini tuh kayak Kita masih patriarki gitu Tapi Kan kita tuh adalah Pemerkosa satu sama lain gitu ya Dimana Tadi kan lo bilang Yaudah lah Kalau cuma kayak gitu doang Mak Bukan gue bilang nih Ini Dari orang-orang yang ngomongin Kalau gue sih Tegas kan Kita dampingi Kita hukum Bisa Tapi kan banyak orang Tetangga akan bilang Yaudah lah Saya sorry aja Atau misalnya kayak Ih gitu doang Atau misalnya kemarin Ngerespon yang laporan Yang live itu kan Yang digrepek-grepek gitu Terus ngapain lo live Terus dan lain-lain gitu kan Oh yang itu yang di menado ya Yang live itu Apapun itu Kita kan masih mencari bentuk Sebetulnya Kita ngomongin kekerasan Ngomongin perlindungan Tapi sekaligus Kita juga gak tau Sebenernya tuh Penanganannya seperti apa Gue tuh punya pertanyaan penting Kayak gini Emangnya setelah orang lapor itu Dia sembuh Terus dia mau ngapain nextnya Atau misalnya ternyata Gak sembuh Kita harus ngapain juga gitu Atau ternyata setelah laporan ini Mereka gimana ya gitu Apakah tenang Kan gak ada juga Gak ada laporan Atau gak ada data Yang menyebutkan Korban-korban kekerasan ini tuh Berdaya Atau gimana Atau gimana tuh Gue gak pernah baca laporan Yang komprehensif Kalau film ada Itu kira-kira Mbak Nelly Si Smilly ini memang Gak ada laporannya Kayak kata Si Smilly tadi Atau memang Beliau ini kurang gaul aja gitu Atau memang pemerintah Sudah bisa menekan angka Kekerasannya Makanya Impresif secara angka nih Ya kalau misalnya kita Berbicara Angka Emang betul Tadi udah disebutkan Bahwa memang Isu-isu terkait Kekerasan terhadap Perempuan dan anak Itu memang fenomena gunung es Jadi kita hanya melihat The tip of the iceberg Tapi mungkin di bawahnya itu Jauh lebih Lebih banyak gitu Ini mungkin yang memang Masuk di dalam Pelaporan UPTP2 UPTP2A Adalah 15 Itu karena mereka berani Untuk maju Dan Melapor Kemudian Apa-apa yang sebenarnya Coba kita Usahakan Sebenarnya sih memang Lagi-lagi kita Melihat Coba melihat Kira-kira Apa sih Yang memang kurang Jadi mungkin Kita memberikan Lebih banyak pelayanan Lebih banyak Informasi Jadi awareness Dan juga tentunya Adalah layanan Maupun Fasilitas-fasilitas Nah Mbak Nelly Ini kan Apa namanya RUTPKS kan Begitu gegap Kempita Dirayakan gitu ya Nah itu responnya Dalam konteks Otonomi daerah Seperti apa sih Sebenarnya Dengan adanya Undang-undang tersebut Itu fresh of breath air Sebenarnya karena Apa ya Selama ini Kalau misalnya kita Berbicara di daerah Kita tidak bisa Serta-merta Kemudian Memunculkan Sebuah produk hukum Yang dapat Misalnya gini Kita memang tahu Kekerasan seksual itu Kerap terjadi Terus kita mau mengeluarkan Produk hukum Nah yang menjadi Challenge di kita Biasanya itu adalah Ininya apa Di atasnya Di pusat Sudah ada Belum Kita puji Tuhan Perda ada Perda 8 tahun 2011 Sebagai turunan ini Sebagai turunan Bukan ya Bukan TPKS ini ada Meskipun banyak Aturan-aturan turunan TPKS juga Yang masih belum Ini kan Belum semuanya TPKS itu belum netes Belum netes Oh itu Poinnya itu Oke Oke Itu sih Apa Yang menjadi Challenge dari kita Oke Selama belum ada Tetesan dari Undang-undang TPKS Yang jadi milestone Katanya orang-orang itu Aturan perundangan kita Cukup gak Untuk bisa Mengantisipasi Dan Apa namanya Menangani Kekerasan seksual ini Menurut Maneli Aturan-aturan Bagaimana Aparat hukum kita Bagaimana Pemerintah daerah Sampai level yang Paling rendah Dan yang paling penting Encourage orang Untuk Mengaku Untuk melapor Melapor Kalau misalnya Memang Mau dibilang Cukup Sejauh ini Saya rasa Memang Cukup Tapi kemudian Memang Ini jadi PR besar Bagi pemerintah-pemerintah Di daerah Untuk bagaimana Melihat Kira-kira Bagaimana nih Kita Menerjemahkan Produk-produk hukum Yang ada di atasnya Agar sesuai dengan Konteks Daerahnya Dan juga Mungkin Sesuai dengan Kebutuhan saat itu Nah kembali lagi Ke TPKS Saat itu TPKS belum muncul Tetapi kita tahu Bahwa kejadian-kejadian ini Kerap terjadi Apa yang dapat dilakukan Di DKI Jakarta Di DKI Jakarta Kita gak bisa Hanya bergantung Nunggu Dari Dari pusat Atau dari mana Pak Anies Kemudian berpikiran Ya udah Kalau begitu Coba kita Intervensi Di dalam Lingkungan Pemprov DKI Jakarta Which is Di bawah Bebenang beliau Beliau mengeluarkanlah Surat edaran Nomor 7 Tahun 2021 Tentang penanganan Kekerasan seksual Di lingkungan Pemprov DKI Jakarta Ini bentuk Trickling tadi Bentuk tetesan itu Atau Enggak ya Tetap lagi Belum Enggak ada hubungannya Tapi ini Inisiatif yang maju Untuk bisa Mengatasi Kekurangan Atau lubang-lubang Ini ya Betul Oke Sis Gimana Dari DPR sendiri Melihat Penyelenggaraan Di level Pemerintah Gimana Koreksinya apa Koreksi Enggak Sebenarnya gue pertama Kan mengapresiasi Dulu P2 TP2 Jakarta Karena kita Adalah pilot Project Mungkin di seluruh Indonesia Kita yang paling Bagus Di antara Yang lain Kenapa Karena kan Selain karena Sorotan juga Kita mungkin P2 TP2 Satu UPT Yang dia Enggak dibagi Perkota Jadi Yaudah P2 TP2 Pemprov Aja Kelemahannya Sebetulnya Dari Gue mau Ngomong gini Sebetulnya Kalau lo peduli Sama isu perempuan Kalau lo peduli Dengan penanganan Kasus Bisa dilihat Dari berapa Besar sih Anggaran yang lo Anggarin ke situ Gitu aja Kayak Pemprov nih Punya komitmen Secara SE Tetapi Pemprov itu Ternyata Tidak berkomitmen Secara anggaran Politik anggarannya Kalau menurut gue SE kita tuh Banyak banget Mbak Nelly Sebetulnya lebih tahu Gue juga Sebetulnya sebagai Setiap minggu Gue sosialisasi Soal perda ini Ke warga Kayak Oke warga Gak usah lah Baca dokumen Perda Pusing gitu Udah ngurusin Lo masak aja Tapi udah cukup juga Aturan kita ya Untuk Cukup Kalau Jakarta tuh Udah lebih dari cukup Sebetulnya Kalau dari segi aturan Tinggal bagaimana Orang-orang yang Mewenangnya di aturan itu Paham Paham tuh Maksudnya gini Ini memang dipegang Sama di PAPP Dipegang sama P2 TP2 Urusan Penceg Apa TP2 Ini kan Dari Dinsos Atasnya Dari Dinsos Balik-balik ke DPP Dari DPP Ke P2 TP2 Jadi bayangkan Betapa ini adalah Spek yang kecil Bukan spek yang besar Dengan isunya sih Menarik Seksi Kalau ngomongin Kekerasan seksual Tetapi sebetulnya Dia gak bisa berdiri sendiri Kalau misalnya Dinsosnya gak peduli Tetapi ini kan Bukan soal Dinsos aja Kalau misalnya Dilihat dari aturan Ini kan beberapa Pihak tuh terkait Dinas-dinas lain nih Ternyata Dinas-dinas lain Yang Sudah Diamanahkan perda Pun gak punya kesadaran Contoh misalnya gini Ketika Korban pelecehan seksual Perlu rumah aman Dan kita selalu Mengagung-agungkan Rumah aman itu ada ya Sebagai fasilitas perlindungan Kayak lo mau kabur kemana Bukannya udah ada Enam ya sekarang ya Tetapi yang harus dilihat Itu yang kita bayangkan tadi kan Rumah aman Memang ada aman Ada disebut gitu Tetapi Ternyata proses aksesnya tuh Tidak semudah yang Gue merasa Pengen healing gitu Pengen lari Bersembunyi Terus besok gue udah di rumah aman Kan gak gitu juga Ada prosesnya Itu satu Dan Itu kan bukan selamanya ya Bukan setahun Atau bukan Tiga tahun gitu Itu kan paling kan Temporari Beberapa hari Bayangkan kalau Misalnya korbannya ini Ternyata perlu Penanganan yang agak cukup panjang Nah Disini Gue membayangkan tuh Dinas perumahan Punya konsen dong Oh Di Jakarta kan Rusunnya banyak banget ya Tanya Dinas perumahan Punya gak satu rusun Yang khusus Untuk Korban Gak ada Gak ngeh kayaknya Itu kayak Itu bukan urusan gue deh Gitu Jadi Gak semuanya Kayaknya gue cuman Korban gusuran aja Belum semua nih Mbak Mil Lu jangan kasih-kasih Bola panas lagi Gue deh Gusuran masih marah Gusuran masih marah Gublo kebagian Antri-antri Katanya Itu gak masih Kayak Gak semuanya Kok harus di P2 TP2 Tetapi Balik lagi kan Semuanya tuh Kayak ngarepinnya Ke P2 TP2 lagi Nah Kalau dari gue sih Kalau ngomongin ini tuh Pertama sih Sebenernya perspektif Kita ini perspektifnya Udah sama belum Kalau soal korban Kalau pas lagi lapor tuh Lu mau pake perspektif Mana dulu Kalau kayak Orang nih ya Sekarang Saking udah sadarnya Cat calling aja Dilaporin Tapi Gue sebenernya Penasaran Polisi tuh Udah nerima Laporin cat calling Ada berapa sih Ditanggepin gak Cat calling gitu doang Kalau sama P2 TP2 Dihimpun gak Jadi satu angka Bahasa Bandungnya di Waro Atau gak Nah itu Jadi hal-hal Yang dilaporkan ini tuh Kan Di breakdown lagi kan Sama mereka Jenisnya apa Dan lain-lainnya apa Sementara Kesadaran anak-anak Sekarang tuh Udah tinggi Yang Kalau gue bilang Ke orang-orang tuh Sebenernya Lo belum aja Speak up Di media sosial gitu Tapi sebelum speak up Lo harus tau Bantalan lo di belakang tuh Udah siap atau belum Gitu kan Nah gue selalu bilang gitu tuh Sama warga di Jakarta Bantalan gimana ya Bantalan Bantalan apa Maksudnya Jangan sampai itu tuh Jadi bumerang Udah Udah viral Tapi Ternyata lo gak ada yang Melindungi juga Karena kan prosesnya Gak kesitu Malah dibully Atau malah dilecehkan Lagi Iya Jadi kalau menurut gue Kalau lo jadi korban Laporan dulu Penanganan dulu Baru Publish Gitu ya Silah katanya gitu Tapi kan sekarang kan Lebih Orang lebih bernafsu Buat hantam Pelaku Dugaan pelakunya Ketimbang melindungi Si korbannya Gitu Setuju Paham sih Dengan itu Itu Nah itu tadi Buat bilang gue baik aja Sebenernya gue baik loh Paham sih Sudut itu Tapi sebagai sudut pemerintahan Yang Kita tuh punya sistem Kita tuh kan gak bisa Korban kekerasan ini Kan agak tricky ya Kayak lo tau nih Temen deket lo Jadi korban Terus lo bisa gak bikin sesuatu Laporin ke polisi gitu Kan gak bisa Kasus kekerasan itu Harus dengan Kesadaran si korban Jadi Misalnya gimana Upaya pencegahannya Ya kasih penyadaran Bentuk-bentuk kekerasan itu Seperti apa Kalau dia udah sadar Sadar nih Gue nih jadi korban Kan gue punya pilihan Melapor Apa menyembuhkan diri Gitu Tapi kalau perspektifnya Sismili tadi Sembuhkan diri dulu Baru Lapor dulu Proses hukum dulu Baru ketika itu mentok Atau dianggap Gak diwaro Itu baru kemudian Libatkan publik ya Untuk menjadi pressure Karena prosesnya panjang Kita kembali ke Lagi-lagi Peran pemerintah Ini kan tadi Dari segi pengetahuan SOP Dan Apa ya Baik aparat penegak hukum Ataupun di Struktur birokrasi sendiri Mungkin Belum sama Visi dan Garisnya Yang kedua Politik anggaran Nah ini boleh Dialaborasi gak Seberapa Penting kita melihat Politik anggaran Atau anggaran yang dipunyain itu Sebagai komitmen Yang serius Dari Pak Anies Untuk bisa Menyelesaikan Dan menangani Masalah ini Mungkin ini dari pusat juga sih ya Gak ada pemerintah pusat disini Jadi kalau soal Ngomongin soal penanganan itu Kita tuh kadang suka sensi Dengan gini Sebetulnya di perencanaan itu Kayak misalnya ini Kalau kita nganggarin Kita akan mengadvokasi 2000 kasus Lah Yakin lu 2000 kasus Ngelapor gitu ya Yakin itu semuanya Di advokasi gitu kan Kalau tadi aja kita udah ngitung Jakarta Barat tuh selalu Jadi paling tinggi Dapil gua tuh Selalu dari Dari 1800 itu 40% nya tuh Jakarta Barat gitu kan Itu yang melapor ya Yang melapor Nah Dari penanganan pelaporan ini tuh Sebetulnya yang jadi beban itu Lo tuh kalau bikin laporan Lo harus siap ongkos Nah Kosnya yang paling gede Dimana sih dalam kasus Siap ongkos itu gimana Gue kan udah laporan ya Gue udah laporan Pelayanan Nah kita tuh Gak ada kode rekening Bagaimana Lo tuh bisa Difasilitasi Anggarannya Kayak Lo udah miskin ya Jadi Ibu rumah tangga Misalnya gitu ya Gak punya penghasilan Gak punya uang Dan ketika lo Ngelaporin kasus Ke P2 Tp2 Ternyata ada beberapa Layanan psikologi Kayak layanan psikologi tuh Hanya bisa diakses di kantor P2 Tp2 Di Pulau Gadung Gak bisa tuh ke rumah Ntar jemput tuh gak bisa Gak cukup human resourcesnya Atau memang langkah Aturannya SOP nya Oh berarti memang Tersentralistik nih Karena mungkin Karena tadi Anggarannya terbatas Daripada dibikin setiap Kecamatan Atau ya Yang mendekati keluarga Ya warga harus mendekati kita Karena yang punya masalah Ente Ente harus mendekat ke saya Gak gitu guys Kalau laporannya doang Diterima Kalau laporannya tuh Dekat sebetulnya Di RPTRA terdekat Ini kita harus apresiasi Pemerintah Pemerintah tuh Sebetulnya di setiap Transjakarta Itu adalah Pos pengaduan Oh keren Di setiap halte Setiap halte Nah Tapi pos ya Pos Follow upnya yang problem Follow upnya yang problem Kalau dulu tuh ada Bisurat gitu deh ya Tetap aja yang Itu tergantung Pak posnya Mbak Niki Mbak Nelly Mbak Niki Nyanyi Nyanyi orang Bintaro Kenapa Niki Mina Itu beda lagi Mbak Nelly Jadi Apa namanya Kapan sih orang Mulai sadar Kayaknya gue Korban deh Gitu Biasanya Kalau disitu tuh Pertanyaan menarik Biasanya sih Kalau misalnya Mereka sadarnya Itu Ya Ketika memang Mereka melapor Dan ingin ditindak lanjuti Saya rasa Itu Berarti mereka tahu Bahwa mereka adalah korban Tetapi Kalau misalkan Ada yang melaporkan Kemudian ketika kita Telusuri Dia pun tidak Ngomong Walaupun kita jelas-jelas Di depan mata Melihat dan tahu Signal-signalnya Tetapi selama dia Tidak bilang bahwa Ya saya adalah korban Ini Berarti dia Tidak Tidak Menyadari akan hal tersebut Nah dari kasus-kasus itu Apa yang membuat Mereka sadar Biasanya Mayoritas Dan ini Adalah Sebuah fakta Yang sedih Ketika memang Sudah terlambat Gitu Katakanlah Mungkin Ketika sudah Apa Hamil Terus tidak Tidak di Diakui Nah itu baru Kemudian dia tahu Oh ternyata Saya ini adalah korban Atau Mungkin bahkan Ketika Dia sudah berada Di rumah sakit Gitu Kemudian dokter melihat Bahwa tanda-tandanya Ada A, B, C, D Kemudian Dia akan Dengan Apa ya Mungkin Sambil menangis Atau bagaimana Kemudian akan menyampaikan Dan tidak sedikit Yang khususnya korban Adalah Anak Laki-laki Justru ketika Kita Melakukan Otopsi Itu baru Keluarga akan Mengetahui bahwa Ternyata dia adalah Korban Visum maksudnya Mbak ya Kalau visum Visum itu adalah Surat keterangan Sebagai barang bukti Nanti di pengadilan Tadi boleh Puntan Koreksi sedikit Tadi Jadi UPTP2 TP2 Itu unit pelaksanaan teknis Di bawah Dinas PPAPP Gitu Kalau misalnya Dinsos Dia nanti berbeda lagi Nanti Rumah aman Tapi di Dinsos Kalau rumah aman Betul Dia ada di Dinsos Tapi UPTP2 TP2A Itu di bawah Dinas PPAPP Oh berarti Di suratnya itu ada di P2TP P2A Kenapa gak ganti Nama aja sih Mbak Itu kan Susah banget Orang korban Misalnya kita udah shock Gua trauma PP2 PP Apalah ini Namanya gitu loh Coba Gua korban Bisa gak Pak Anies disampaikan Gua korban nih Misalnya Gua dari tadi Belum berhasil-berhasil Gua ngapain bos Eh laki-laki tuh Bisa kena kekerasan seksual juga kan Gua dikut calling Juga bisa kan TKUPP itu aja Sebulan Gua ngapalin Singkatannya Gua susah Tadi TP2 Pak Ini lagi kecakupan Ada panjangannya cu Iya Ada satpam Apa yang namanya Lindungi aku Atau apa gitu Namanya kan lebih gampang Terus ke satpam Pak saya mau ke Kantor UP P2P2 Apa sih kamu Kamu mau kok P3 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 di perogoro Ya itu kenapa sih Pak Ada gak keinginan Menyederhanakan Misalnya nih Ini kan Ini gak teknis sih Menurut saya ya Tapi ya prinsipil ya Ya gimana Orang mau Misalnya saya Apa ya dulu yang susah Mau mengencourage kami gitu Untuk melakukan sesuatu Kalau namanya Sismili aja Aku gak hafal Ya gimana caranya gitu loh Ya kalau Kalau menyederhanakan Sebenarnya sih Mungkin bisa Tapi lagi-lagi ini kan Emang dari kementerian PPPA Mengamanatkan Tapi kalau di Kita sendiri Di DKI Jakarta Biasanya sih kita coba Untuk Mengadvokasi Atau mengedukasi Dengan bilang Ya bisa lapor ke Pos pengaduan Atau enggak Pos apa yang tadi Udah disebutkan oleh Kak Mili di RPTRA Dan juga di Halte Transjakarta Itu pos apa Sapa Ke apa Maksingkatan dari Pos abad perempuan dan anak Nah itu Pos apa Pos apa Iya Misalnya Kartu untuk KJP Kan enak banget KJP Gampang banget Apa coba Apa coba Apa coba Saya mau ke UPP P2 P3 P4 Kamu Wikil penantaran P4 Lu udah enggak ada Dasar Sebenarnya kalian itu iklannya apa sih Kan ada iklannya apa Nah itu pos apa Ternyata gak familiar Gue tuh kemarin Jadi terakhir Bulan Juni kan Gue ke P2 Tp2 Kan Kasus P2 Tp2 A Dia temari Advokasi Itu Kita ngecek Sebetulnya kalian tuh ada promosi gak sih Pernah gak kalian Kalian Saking kalian Kalian sadar Dengan kekerasan Tapi kalian gak familiar Dengan P2 Tp2 Di tengah Kasusnya udah ribuan Iya Karena gak ada gitu kan Mereka tuh gak kurang promosi Menurut gue Karena Gak ada anggarannya Artinya keberpihakan lagi kan Politik anggaran Bajan iklannya ada gak Gak ada Mbak Nelly Ini 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 perlu nih Politik anggaran nih Yang akan menentukan bahwa P2 P3 P4 Ini Ini lu agak lucu hari ini Enggak Itu betul-betul bisa works Orang bisa tau Bisa menyebut namanya dengan baik Mungkin ada satu 6 bulan Satu semester pelatihan Bagaimana menyebutkan Nama P2 Ptp2a gitu Yang baik dan benar Sebenernya Ptp2 Ptp2a itu Hanya untuk di internal aja sih Kalau udah di luar Kita cenderung lebih ke Iya lapor saja ke pos pengaduan Pos apa Atau gak Telepon 112 Ini di luar nih podcast ini Gue tuh takut di cancel Tolong gak Kita ketawanya takut di cancel Kita gak ketawain korban Kita justru Karena Kevin Hantu aja yang jarang ketawa Tidak ketawa kan Justru kita ingin korban Itu bisa lebih mudah Dan lebih Lebih Attached sama lembaga yang mengurusi mereka Betul Intinya sih di DKI Jakarta Kita memiliki lembaga tersebut Untuk kesana Silahkan korban bisa Call ke Jakarta Siaga 112 Free charge Atau gak ke pos pengaduan Yang ada di RPTRA-RPTRA Atau pos apa Yang ada di Itu ada tuh ya Iya Ada Whatsapp semua Ada Whatsapp juga P2 P3A ini ya P2 TP2A Betul Sebenernya gue tau Cuma gue agak Kalau gue gak hafal Beneran Soal politik anggaran Tadi gimana Teman Memang Betul ya Kita terkekang dari Apa Dana yang memang Dapat untuk Dianggarkan Digunakan Tadi betul Kamili udah sempat menyebutkan Ada Kode-kode rekening tertentu Yang bisa Bisa Digunakan Namun kita di DKI Jakarta Walaupun Anggaran untuk Menangani Kekerasan itu Ada di Dinas PPAPP Kita coba untuk PPAPP itu apa dulu Tunggu-tunggu Dinas PPAPP itu apa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dan Pengendalian Penduduk Itu di PPAPP Apa-apa kan boleh ya Ijin ya tanya Saya tau Dinas Pertamanan dan Pemakaman Saya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mas EGDA Dinas Kooperasi UKM dan Industriana UPTPP 2 TPPP 3 Jadi kalau di DKI Jakarta ini Kita coba untuk Menyiasati Dengan mengadakan Apa yang kita sebut Ini singkatan lagi Tapi gampang KSD KSD Kegiatan Strategis Daerah Oh kalau itu memang Ada di situ Pemilihan Nah untuk penanganan dan pencegahan kekerasan Terhadap perempuan dan anak ini Itu dibawa KSD 13 Dan memang dijadikan Strategis Daerah Keunggulannya itu apa Kita bisa mendudukan Berbagai OPD Atau Dinas-Dinas Yang tidak langsung terkait Dengan isu ini Untuk kita kerjasama Karena gak mungkin Kalau PPAPP sendiri yang Nah tadi itu masalah tadi Kata si Smili Ini kan persoalan ini Ternyata Lintas ini Lintas sektor Nah ini perumahan Nah ini buka urusan gue Udah bagus nih ya Misalnya penanganan Di PP2 PT3 itu Terus rumah amatnya Akhirnya harus staycation Di hotel gitu Misalnya kan Aduh ini korban gusuran Korban gusuran Ahok Lagi belum selesai Aduh ini soalnya Ini harus gue masuk ke sini Katanya Pak Adi Semua naturalisasi nih Kuripidan kemana Barang ini natural Apartemennya Budi aja Gara-gara naturalisasi Gak bisa masuk Gak bisa masuk Ini persat ini ya Beneran Sorry ya Si Smili Maaf ya Coba-coba Gimana masalah Lintas sektor ini Iya jadi Memang kita coba Untuk melihat Sama-sama Kira-kira Apa nih Yang bisa Bisa dilakukan Dinasosial Dia memiliki Panti-panti Bisa gak kita Memanfaatkan Panti-panti tersebut Atau ada dana Untuk rumah Oh iya rumah aman Maka itu dibawa Dinasosial Kemudian Untuk pelaporan-pelaporan Atau penjangkauan Karena Human resource-nya Juga kurang Kan kita punya Satpol PP Satpol PP ada di Kejamatan Kelurahan Nah itu juga bisa Itu kayak iklan Harusnya bisa Cominfo atau humas juga dong Betul Harusnya Artinya memang Jadi misalnya Politik Komunikasinya Pemprov juga Jangan hanya Misalnya ya Kegiatan gubernur aja Atau kegiatan Ya kan Anggota dewan Tapi juga hal Lebih substansi Apa Apa Wawenangnya P2 Nah itu Itu aja gak bisa loh Itu apa Wawenangnya Untuk bisa Melakukan Apa namanya Pembuatan program Atau Gerakan Apa Kebijakan Lintas sektor tadi Gitu Gak ada UPT loh mbak Itu ada di DPAPP UPT DPAPP itu Dinas ya Iya di atas UPT itu Kayak yaudah loh Kayak Satgas ya Iya Ad hoc gitu ya Enggak Enggak ad hoc Kerja aja Lapangan Iya dia melaksana teknisnya Unit melaksana teknis DPAPP nya harus punya kesadaran Dan gue kritik keras soal panti Gimana Gak bisa lo Panti-panti Terus kemudian Nanganin korban Gak bisa lah Beda Masa terus kayak Treatment nya Treatment nya beda Korban kekerasan seksual Terus lo harus belajar jahit Gitu It's Beda banget Fakta yang lo liat Gimana sih Karena itu kan Kemarin itu Jadi kayak Misalnya ini Itu tadi Rumah aman itu kan Gak semudah itu diakses Kita terbatas Seanggarinnya Karena memang kan Ini rumah aman kan Hanya ada angkanya Kita gak tau kan Rumahnya dimana Dan soal panti itu adalah Langkah yang sangat Tidak tepat dilakukan Untuk korban kekerasan Kenapa? Karena Case nya berbeda Lo kan lagi trauma Lo harus masuk ke panti Dan panti itu akan Ada acara sosialisasi Lo ketemu orang aja Gak mau Terus lo ditempatin Di panti Yang bertemu dengan Banyak sekali orang Macem-macem Jadi Itu tuh Menurut gue Ini harusnya ada formula Jadi orang-orang ini Yang konsen sama Isu kekerasan Atau misalnya Di Nastarka itu Harus bener-bener Nanya si korban Kira-kira Treatment After jadi korban Yang enak itu gimana? Atau yang Harus dicari Harus dicari Formulanya seperti apa? Bahkan setiap orang Bisa beda-beda Bisa beda-beda Like specialist ya Dan itu kan Yang dimasukin ke panti itu Orang yang baru Jadi nextnya apa? Penanganan itu Gue kemarin nanya nih P2-TP2 itu Sebenarnya Ter-challenge juga Challenge nya ya itu Karena mereka kan Hanya eksekusi Bukan ide Idenya itu ada di DPP Jadi ada kesadaran Lo kan jadi korban Setelah korban itu Banyak yang dimasukin Ke panti itu Adalah orang yang Kalo kena Razia Razia tuh Razia ya Yang keleleran Oh sorry Razia ya Razia Razia untuk itu ya Iya Mereka itu Biasanya Gue gak sebut itu Bukan kan itu kan Yang di koran kan gitu kan Salah lagi Gue kena cancel Sebutannya Tindakan pidana Perdagangan orang Biasanya Salah gue Padahal gue juga Potong fin Ya itu nanti di BIP ya Kena Bentuk sosialisasi Tapi di beberapa daerah Masih itu namanya Apa? Panti? Enggak Operasi pekat Dia sebutnya Bukit tinggi itu Gak usah di Bukit tinggi Mungkin banyak sekali Di daerah gitu Terakhir gue pulang kampung Tapi gue udah lama Tapi ini Ini bagiannya dipotong kan? Iya Enggak Lanjut lanjut Ya itu Biasanya Kan korban-korban itu ya mbak Maksudnya mereka Di panti dulu Dan mereka ini Rata-rata kan Orang luar daerah Jadi mereka di panti Di shelter Terus di gitu Masuk Baru dipulangkan Nah Ini karena sekalian Gue pengen ini yang dengar Khususnya pemerintah pusat Kita tuh Kurang Bukan kurang ya Kayak gak ada Bagaimana mempertemukan Dia kan jadi korban nih Di Jakarta Setelah jadi korban Di Jakarta Misalnya Masuk ke shelternya P2 Tp2 Setelah itu dipulangkan Proses pemulangan ini tuh sulit Sulitnya tuh pertama Lo kan Kayak orang kan gak tau Pekerjaan lo Di Jakarta itu apa Jadi ketika jadi korban di Jakarta Misalnya Terus dia harus pulang kan Mau gak mau Nah Proses pulang tuh sulit banget Karena ternyata Di daerah itu Gak ada P2 Tp2 Tp2 Gak semua daerah di Indonesia Dia punya P2 Tp2 Jadi kembali ke masyarakat lagi Kalau misalnya ada Berarti Yang di daerah Rumahnya itulah Yang akan menghandle Kedatangan dia nanti Jadi kasih surat Kalau dokter tuh Kasih surat rujukan Itu ya Rujukan Kita itu kan di Jakarta Untuk ditangani dokter yang lain Penanganannya bisa sampai ke rumah Makanya saking bagusnya penanganan Sebetulnya kita udah bisa sampai Ngetuk pintu Ke rumah Ke kampung Tapi kan Itu gak bisa selesai Lo pulang tuh selesai Kan gak gitu Jadi disannya juga harusnya Ditanganin Nah ini tuh belum ada Program pemerintah juga belum ada Dan P2 Tp2 juga kesulitan Kayak kita kan harus transfer Pemahaman Gitu kan Penanganan Itu juga belum ada Nah artinya kan Kalau pakai sumber daya Dari pemerintah kan Dengan idealitas yang tadi Lo katakan Kayaknya hampir gak mungkin Gak mungkin Mengandalkan P2 Tp2 A Di lapangan Agen-agen Di lapangan juga Untuk bisa melakukan Tadi penanganan itu Terus gimana ya Artinya kan DPRD juga harus punya Willingness yang sama gitu Bahwa ini problem serius Yang harus di Bold gitu Sis Sebenernya Ngomongin korban Kekerasan tuh Jangan ngomongin korban Sebetulnya Jangan ngomongin korban aja Tetapi harus ngomongin Orang sekitarnya Kenapa Gue kemarin Nemu istilah Padahal untuk ini tuh Apa ya Jadi gini Kalau jadi korban Kekerasan Misalnya gitu ya Jadi korban Perkosaan Atau pencabulan Di satu RT Itu pasti korbannya Yang pergi Warganya tuh Warga sekitar tuh Kayak oh yaudah Cukup tau aja Mending Kalau cukup tau aja Kalau digosipin Kebanyakan 99% korban Kekerasan Khususnya misalnya Perkosaan dan lain-lain Itu dia pasti Keluar dari Rumah Ya lingkungannya Jadi Gue tuh lagi mikir Satu formula Bagaimana Warga di sekitar itu Justru Jadi support sistemnya Si korban Bagaimana Orang-orang di sekeliling Itu punya kesadaran Ketika ada korban Gitu ya Khususnya korban Kayak seksual itu Mereka tuh Udah bisa jadi Pelindungnya justru Korban tuh selalu Pindah Selalu Pergi Di rumahnya Karena Takut sama tetangga Ini solusinya Harusnya ya Ya berarti Tetangga atau lingkungan Harusnya jadi tempat aman Tempat healing Ya kan Yang tepat Dan nyaman Dan aman Buat para korban ya Ini justru malah beda gitu ya Lingkungan tuh jadi Hutan yang menakutkan Gitu Itu Itu bukan salah Berarti kan budget marketing ini penting gitu Mbak Harus disampaikan Dan insentif Kayak RIDD gitu ya Lu ada kampung yang bisa RIDD Atau reduce emisinya Dengan macam-macam Lu dapet insentif Dapet grant gitu kan Ini kan politik anggaran lagi dong Iya Dan Mungkin lebih baik Daripada Misalnya Apakah ini dengan Gak bagus Misalnya kalau dikomparasikan Gak ada Lebih penting Gak ada Ada jalan dua-duanya ini Korban kekrasi seksual Lebih butuh penanganan yang real C Gak Ganti gak untuk Tidak untuk di apple to apple kan ya Tapi dua-duanya kita perlu Dian Potong ya Tapi ya itu Budget marketing tadi Jadi persoalan Bahwa ternyata Ini kita gak bisa bicara Bahwa soal Kekerasan seksual ini Adalah soal Satu orang korban Tapi juga soal kolektif Artinya Bagaimana perubahan Di masyarakat itu Sangat menentukan Bagaimana Si korban ini Mempersepsikan dirinya Gitu kan Nah Jadi pertanyaan Apakah ada Upaya selama ini Gitu ya Untuk Intervensi itu Gitu Untuk melakukan Apa namanya Peningkatan Terhadap ya Seperti yang dibilang Sama Budi tadi Insentif gitu Ya Apakah ada Misalnya Bagi RT Yang memiliki Kemampuan adaptif Untuk Mendampingi korban Mendapatkan Benefit tertentu Misalnya Ini kan lintas sektor lagi Ya Kayak Sekarang siapa sih Orang mau jadi RT Gitu nih Kalau gak Tertarik Misalnya Dapat Insentif yang lumayan Iya Betul Betul Di DKI Paten Pemilunya aja Berat Iya bisa Resign gue Dari total politik Di RT Sudah hidup gue Silahkan Mbak Nelly Siap Iya Kalau misalnya upaya-upaya Yang dapat kita lakukan Tentunya sesuai dengan koridor-koridor yang ada ya Pastinya kita mencoba Memanfaatkan berbagai macam Kegiatan-kegiatan Atau event-event Misalnya di hari anak Atau misalnya ada hari-hari ini Kan kita mengadakan event besar Pesan-pesan terkait Isu ini Kita juga Masukkan ke situ Ya Kemudian kita coba melihat juga Biasanya kan di bulan November Dari tanggal 25 November Sampai 10 Desember Itu ada 16 Days of Activism Atau 16 Hari Kampanye Di bawah UN Dimana itu memang khusus Berbicara tentang Kekerasan Selama 16 hari itu Juga kita manfaatkan nih Platform-platform seperti ini Untuk terus mengkampanyekan Menyampaikan Ayo kalau misalnya Merasa Dilecehkan Atau menjadi korban Lapor Kita memiliki fasilitasnya Jenis-jenis kekerasannya itu seperti apa sih Dan lain-lainnya Jadi Apa berbagai Apa platform Atau berbagai Event-event yang lumayan cukup besar Kita gunakan di situ KPI-nya apa keberhasilannya Dalam Apa Campaign-nya ini Kalau misalnya di pemerintahnya Pastinya adalah terlaksananya program tersebut Dengan menghadirkan Sekian-sekian viewers Seperti itu Atau penonton Siapa Biasanya KPI-nya itu hanya ada di situ Mungkin Secara substansi Karena Ketika kita bilang Masyarakat paham Masyarakat memahami Itu bagaimana kita untuk menghitung Pemahaman masyarakat Atau Bagaimana sih kita bisa tahu Oh iya betul Mereka sadar Bahwa ini adalah tindak Ada perubahan perilaku Itu gak pernah ada diukur Itu sangat sulit juga sih Kembali lagi Untuk kita Untuk mengukur Perubahan perilaku masyarakat Itu bahkan akan Membutuhkan Tahun gitu Dan Kembali lagi Kalau kita berbicara Apa Kekerasan Ya faktanya Kalau misalnya Ada tindakan kekerasan itu Yang terjadi Yang muncul dalam pertanyaan Orang-orang itu Oh iya Korbannya yang mana Ketika dilihat Iya kepo Terus dari situ Oh iya cantik Pantesan Dia pakai baju apa Gak pernah orang tuh ngomong Kayak Emang pelakunya yang mana Oh pantesan mukanya bejat Kan gak pernah kayak gitu Selalu Victim yang ditanyakan pertama Nah ini kan Sudah menjadi apa ya Mindset Dan itu alam bawah sadar ya Alam bawah sadar Habis itu ditambah lagi pertanyaannya Guru ngajinya siapa Jadi untuk menyadari Atau merubah itu Takes really really long time Dan kita bukan berbicara Awareness aja Kita bukan bicara kampanye Tapi pendidikan Oke Nah Sismel Di Jakarta ada gak Dari hulu ke hilir Lu mungkin bisa kasih Tadi Dari tadi kita bicara Ini kurang Ini susah Kayaknya ini berat Perumahan juga gak punya Ini Ada gak dari hulu ke hilir Contoh yang Sukses Ya mungkin bisa dijadikan patokan Bisa dijadikan rujukan Best practice Best practice Yang lu mungkin Apa namanya Ketahui lah Secara langsung gitu Atau lu kawal Bantu advokasi Yang lu anggap At least yang lu anggap sukses lah Gue gak bisa claim sih Sebenernya Kayak Agak tricky Gue gak bisa menyebutkan Ini sukses Atau enggak Tapi Soal kekerasan seksual Itu adalah Persoalan sehari-hari Bukan soal event Bukan soal hari Anti kekerasan Oke Tapi Soal Sehari-hari Jadi Lu gak Gak usah Bilang soal anti kekerasan Lu harus nunggu nanti 16 hari anti kekerasan Terhadap perempuan Justru itu Eventnya bagus gitu ya Tapi Memang KPI-nya yang harus dilihat tuh Yaitu tadi Nah Kalau gue tuh Di kegiatan gue KPI-nya dulu sih Awal-awal Sempet Agak Apa namanya Ambisius lah Kita harus ngasih Perspektif baru Ternyata Ketika lu ngomong Sama warga Gitu ya Yang penting tuh Ternyata mereka Tahu dulu Tahu dulu bahwa Oh ini tuh Namanya kekerasan ya Ternyata Kalau orang tua Bentak anak tuh Kekerasan ya Kalau lu mau Ngomongin Peraturan Orang tua Bentak anak Anaknya lapor Kekerasan loh Berapa laporan Setiap hari Yang akan dilakukan oleh anak Dan berapa laporan Yang akan diterima Kalau memang mereka Udah Tahu gitu ya Nah Jadi yang gue lakukan itu Pertama adalah Mereka tahu dulu Yang penting tuh Tahu dulu deh Bahwa misalnya Ngebentak anak tuh Nggak boleh Apa Ngebentak anak tuh Salah satu bentuk kekerasan Pokol itu bentuk kekerasan Apalagi seksual Misalnya sekarang kan Udah macem-macem Gitu kan Nah setelah tahu tuh Mereka paham Memahami Oh ternyata Tindakan seperti ini tuh Salah ya Kekerasan gitu Setelah mereka paham Baru kemudian mereka sadar Oh sadar Sadarnya nih Apakah mereka sadar Sebagai pelaku Atau mereka sadar Sebagai korban Itu boleh keduanya Dan harus keduanya Setelah sadar Kemudian Kita tanya Mereka Bisa nggak Melakukan tindakan Kalau misalnya Sekali-kali waktu Ada korban Di sekitar situ Jadi tadi gue Istilahnya tuh adalah Caregiver gitu Lingkungan itu Harus jadi caregiver Untuk korban Bukan ketrigger Kan korban tuh Selalu ketrigger Sama yang terdekat Dan harus diingat juga Kasus kekerasan itu Banyak dilakukan oleh Orang terdekat Bukan orang yang Paling jauh Dari kita Ya Banyak Oleh orang asing Tetapi Jauh Lebih banyak dilakukan oleh Jadi yang di Transjakarta tuh Sebenernya Agak Minority ya Nggak Minority Maksudnya Misalnya lagi Ya Gue nggak akan Nyebut itu minoritas Tetapi Gue akan bilang Gini Kali ini Lo cuma lihat Di Transjakarta Dan KRL Yang notabene Orang tuh Desadar Keliatannya udah enak Gitu ya Gue masih pengalaman Tuh di kereta Jadi lalu Orang Garut gitu ya Di Garut tuh Di kereta Jimwas Namanya Garut Bandung Itu tuh Subuh-subuh Lo masih bisa Nafas di kereta itu Udah syukur gitu Karena Oh ini penempatan Padat banget Kayak lo ke Bandung Cuma 2000 doang Dari Garut Disitu Kalau lo ngomongin pelecehannya Kayak Gue Sadar itu Gesekannya tuh Beneran Beneran Bener-bener banget Dan kita Nggak bisa bilang Hari ini Sebetulnya Dunia tuh Udah mulai Terang menurut gue Ketika ada Kasus kayak gini tuh Oh Udah enak nih Ngomongnya Dulu Kalau ngomong Kayak gitu Ke orang Bakalan gimana Responnya Nah udah lah Gitu doang Kalau sekarang kan enggak Hal-hal lu juga menikmati Gitu kan Tapi Gini juga sih Ini juga pertanyaan Soal tau gitu ya Kadang-kadang Orang kayak gue Kayak Budi gitu ya Nggak apa-apa gue Untuk tau tuh Juga jadi problem gitu Karena Aduh ini Takut dibully Kita ngomongin Takut di cancel Kalau salah ngomong Ya kayak tadi Kayak Budi kan Aduh Salah lagi gue Itu makanya gue bilang Ini kayak tema tabu gitu loh Takut Harusnya ini kan tema kita semua ya Maksudnya Kita duduk bersama Komitmennya udah jelas Kita sama Gitu ya Kalau ada salah-salah dikit Lu benerin Lu perbaiki pelan-pelan lah Yang penting Lihat mensreanya Iya Ini Mensreanya ini mau melecehkan Atau memang gak tau Kesalah Kayak misalnya Kayak gue tadi Menyebabkan Itu karena memang Di berita Bukan maksudnya melecehkan Misalnya gitu Iya itu Mensreanya Lu tuh main lo bela gue Gak perlu dihapus Gak perlu dihapus Gue bela editor Hapus Nah itu Ini udah waktu nih Dari orang yang tau pun Itu agak mengerikan Gue sebenernya juga mengkritik sih Ada orang yang Kalau dikit-dikit Apaan sih lo gitu Kalau gue lebih ke ngobrol aja Kayak lo tuh Persuasif gitu Kayak misalnya Ini asik tuh Karena itu tuh terjadi Di lingkungan gue Di depan mata Dan gue tuh sebenernya gak percaya Once itu cowok Yang memang peduli Yang tau dia juga pelaku kok Jangan percaya siapapun Gitu kan Lebih ke Jangan percaya siapapun Kalau lo jadi cewek Jangan percaya siapapun Dan lo harus kuat Dan lo harus mandiri Dan kalau lo udah tau Itu adalah kekerasan Lo gak usah tau Dan kayak lo gak usah Koar-koar Kalau lo tuh tau Ini adalah jenis-jenis kekerasan Advokasi diri lo sendiri deh Bantalan Tadi lo bilang itu Itu kadang-kadang gue Kayak apa ya Keliat SJW ini Sebagian ini ya Kayak ini dit SPG rokok yang maksa-maksa Suruh kita beli Gitu loh Gedeg juga loh kan Beli dong Ya gue rokok gue Bukan itu Kayak gitu jadinya Tapi itu juga kritik gue sih Maksudnya kita itu Kalau pas lagi main streaming itu Memang pendekatannya tuh Dicari beberapa Metode lah Karena Kalau ngomong ke lo Sebetulnya Bisa dengan istilah baru Gitu kan Tapi kalau ngomongnya ke warga Itu istilahnya Bener-bener harus nyari Bahasa Sehari-harinya Dan bahasa sehari-harinya itu Sangat bahasa mainly Bahasa yang gue sebut Wah itu Bahasa bias gitu Lo kalau dirogoh loh Gitu-gitu kan Gitu-gitu bahasa kita Kita tuh harus berbicara Kalau misalnya ngomong sama orang Untuk tahu Ya harus mengikuti Cara bahasanya dulu Kalau lo udah kemudian Udah cancel duluan Ya Nah itu nih Ini juga buat Para aktivis-aktivis juga Tolong lah kami-kami ini Wali Somo aja dulu Menyebarin Islam Pake wayang Iya maaf Makanya Tiba-tiba nonton wayang Pulang-pulang Jadi Iya kan Silahkan Untuk menutup Jadi gimana Ini masalah yang berat Masalah yang Butuh dukungan banyak orang Tapi Ya mungkin secara anggaran Tidak seseksi Bangun trotowar Atau tidak seseksi Revitalisasi taman Apalagi Membuat catwalk Di tengah jalan gitu Gimana caranya Meyakinkan bahwa Ini juga jauh lebih seksi Dan lebih substansi Dari hal-hal Yang kita Nikmatin Masalah hambatan utamanya Apa sih dalam politik anggarannya Ya kayak Si Smili aja tadi Setuju di DPR Harusnya kan Ke anggota DPR yang lain Ya gak sulit gitu Maksudnya Misalnya 20% Kan pendidikan aja 20% anggaran Untuk pendidikan gitu Misalnya 20% anggaran Untuk DPP-PPA itu Satu persen aja Gak misalnya gitu Gak let's say 20% Untuk penanganan kekerasan seksual Misalnya Jadi betul-betul Komitmennya tuh Buat git Bol gitu Ya kalau misalnya Saya secara Pribadi sih Lagi-lagi Melihatnya itu Mindset Dari kita ini Memang harus Diubah Sebenarnya ketika kita Mau bilang kita berhasil Terhadap sesuatu Apa nih yang Mau kita hitung Selama ini kan Kenapa Tadi Udah disebut Stadion Atau gak Kenapa trotoar Itu menjadi sesuatu Yang akhirnya seksi Karena kita bisa melihat Kita bisa memanfaatkan Kita bicara pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak Berapa sih Yang mengalami itu Dan ini masih menjadi Sebuah Apa ya Topik-topik Yang memang hanya Beberapa yang mungkin Tertarik Begitu Jadi Ya lagi-lagi Jika ini Mau serius Ya Satu Mulai dari situ Anggarannya memang harus Dibesarkan Walaupun ini sesuatu Yang tidak terlihat Tidak nampak Tapi kan Berkaitan sekali dengan Masa depan bangsa Masa depan bangsa Kesejahteraan masyarakat Dan seterusnya So Please focus on that Nah untuk Kita sendiri Jadi Pelayanan kita memang Sudah terintegrasi Mulai dari puskesmas Kelurahan Sampai nanti Berumaranya pastinya Di UPTP 2 TP 2A Memberikan pendampingan Dan Yang lain-lainnya Begitu Tetapi kembali lagi Kita pasti butuh support Dari organisasi-organisasi Masyarakat Bahkan influencer Kalau misalnya Bisa Bungi-bungi itu Bantu Untuk menyadarkan Lagi-lagi Jenis kekerasan Saya sendiri Kadang kayak catcalling Bener Kadang-kadang orang tuh Gak tau bahwa catcalling Itu adalah Tindak kekerasan So Apa yang saya bisa lakukan Ya saya samperin aja Bapaknya Waktu itu Pas satong lagi Oh gitu Pernah tunel Iya pernah Jadi kayak kakak Mau kemana Terus Saya diamin Terus Tiba-tiba kakak Terus Loh kok Dia kakak-kakain saya Emang dia siapa Saya tanya Bapak kenal saya Terus dia aja Kayak kaget Belang Enggak Saya hanya nyapa Kalau bapak mau nyapa Jangan saya aja Yang bapak sapa Itu ada Emak-emak lewat Ada bapak-bapak Kakek-kakek Semuanya disapa Lain kali gak boleh Kayak gitu pak Itu bisa jadi Kekerasan juga pak Atau pelecehan Jadi bapak hati-hati Sekali ya Jadi kita Yang tau Kita mungkin Secara ini Juga bisa bantu Untuk Mengedukasi Secara perlahan juga Mungkin bapaknya Emang gak tau Akhirnya setelah itu Ya puji Tuhan Gak pernah dikata-katain lagi Nah gue rasa Itu pendidikan Itu langsung Nuncul di jantung Kayak gitu-gitu ya Keinget-inget Keinget banget Oke Coba P2 apa Gak 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 Gue udah bisa P2 Tp2A Bener gak Salah ya Betul P2 Tp2A Pas Upt P2 P2 Tp2A Coba gue kacau-kacauin lagi Coba Oke Terima kasih Mbak-mbak Mbak-mbak gimana Duh salah Coba Coba Pak Sat panggil lagi namanya Terima kasih kan Nelly Terima kasih Nama panjang Coba Coba Bacain lagi dong Nama panjang Temen Semi Sama aja gak bisa bilanginnya Oke Mbak Nalikoy Insowi Binderi Sarwom Policy Manager Dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Terima kasih Terima kasih Sismili Sampai jumpa lagi Di Total Politik berikutnya Mudah-mudahan Konten ini aman ya Gue lebih takut Wawancara ini Daripada Babe Haikal Nah ini tuh Sebetulnya yang penting ya Ngajakin cowok ngomong Jadi cowok juga Paham gitu Orang-orang tuh Kenapa sih Kalau isu cewek tuh Yang diajaknya cewek lagi Iya betul Makanya kita kan Kita nih 5 minutes Oke sampai jumpa lagi Udah tutup dari tadi Terima kasih